Desa Urut Sewu Kejabatan Ampel Kabupaten Boyolali sudah puluhan tahun menerapkan hidup bertoleransi dan saling bergotong royong. Maka tidak heran desa yang berada di bawah lereng Gunung Merbabu ini dijuluki sebagai Desa Pancasila. Seperti yang terlihat di dusun Kalidadab Desa Urut Sewu ini, di dusun ini warganya menganut tiga kepercayaan agama, yakni Islam, Buddha, dan Kristen. Bahkan lokasi tempat ibadah masjid dan vihara hanya berjarak 50 meter saja. Budaya toleransi sudah diterapkan sejak puluhan tahun oleh warga setempat, salah satu contohnya setiap adanya perayaan hari besar keagamaan. Warga dari penganut agama lain akan saling membantu dan berkunjung untuk memberikan ucapan selamat. Kalau ada salah satu yang ada kegiatan, semua agama mendukung. Berarti yang ada gini, kalau ada salah satu kegiatan diundang, tetap mendukung. Tidak ada masalah, ya. Toleransinya sangat bagus sih. Semua warga mau saling bantu. Waktu kenangan, waktu ada acara ulang tahun vihara, kami merayakannya. Warga yang umat Islam itu semua mau bantu, mau hadir. Di desa Urut Sewu Ampel yang memiliki 6.857 jiwa penduduk ini, ada 5 agama dan 1 aliran kepercayaan yang dianut warga. Dalam satu desa ini, tempat ibadah juga lengkap, mulai masjid, vihara, pura, hingga gereja. Beruntungnya latar belakang yang berbeda ini tak menimbulkan gesekan, justru semakin mengeratkan. Masyarakat mampu memahami batasan agama yang tidak perlu dilalui. Mereka juga paham bagaimana cara merawat toleransi. Untuk mengabadikan indahnya toleransi dan semangat gotong royong ini, diwujudkan warga dengan menggambar lukisan mural yang bertemakan Pancasila dan keminekaan di salah satu gang di jalan desa. Nyatanya saling membantu dan saling menolong itu tidak ada gap seperti apa. Tidak ada, dan semuanya itu rukun dan tidak ada, oh bukan agama, tidak, semua mendukung. Apabila ada salah satu, warga, walaupun agamanya tidak sama. Itu saling didukung dan saling membantu. Ada berapa pengalut agama sih Pak di kampung ini atau di desa? Di sini ada Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, juga ada aliran kepercayaan. Dan rukun semua tidak ada masalah. Budaya toleransi dan semangat bergotong royong warga urut sewu ini sangat sesuai dengan amalan Pancasila. Utamanya sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga persatuan Indonesia. Taufik Irvani, Semarang TV